Oh, aku nya gak liat dan gak mulai liat juga sih Tapi selama ini pernah ada kerja ini? Pernah, gue unik beberapa tahun lalu Itu yang buat kamu trauma atau gimana? Apa yang kamu liat? Gak mau, ibu an mati inget lagi Kenapa gak sih pas di rinding aja sih Terus aku kan juga penasaran Pengen liat jalan-jalan Tapi suka ditarik gitu sama Aku udah jangan penasaran Masuk aja rame-rame Aku perintik Suiting di rusun yang 15 tahun Gak dihuni gimana sih? Ya gitu, untungnya kita rame-rame terus Mau ke toilet juga janjian Nanti kalau ke toilet bareng ya Tapi nyesel lagi liat penampakan aku Aku nya sebul Aku nya gak liat dan gak mulai liat juga sih Tapi selama ini pernah ada kerja ini? Pernah, gue unik beberapa tahun lalu Itu yang buat kamu trauma atau gimana? Apa yang kamu liat? Gak mau, ibu an mati inget lagi Udah Maksudnya waktu Pertama-pertama yang pertama aku terima Apa sih mungkin yang pengelakukan nangis Adika atau seperti apa? Oh yang setelah casting Setelah casting, aku balik lagi ke Rendang Karena dari syuting-syuting Kayak ya udah gak apa-apa Walaupun gak dapet Dan casting doang Gak apa-apa Karena udah sempat Tiba-tiba tiga hari kemudian Kita luar dapat kerja Setelah syuting ini Pengalaman apa sih yang kamu dapet Setelah syuting pengapis Setelah syuting pengapis Pengalaman yang gak terlupakan apa sih Selain itu ya Selain Joko Anwar ini ya Ada yang terdari Oh ya, kita masih deket aja Walaupun syuting udah selesai Tapi kita masih punya grup whatsapp Dan masih berkabaran Kita jadi kayak keluarga sih Banyak film yang sudah terukuran Dan apa sih? Sebenarnya yang Avelibo pengen banget Dimainkan pelan apa? Ini Iya Tapi ini karakter Yang kamu dapatkan ini Memang sesuai dengan yang kamu inginkan? Atau karena emang gara-gara Sudaranya Joko Anwar? Kebetulan memang pas aku baca Jadi Treatmentnya Bang Joko itu beda sama Sudar darah-sudar darah lain pas lagi casting Kita kan biasanya kalo casting kayak dikasih scriptnya Nih, hafalin yang sini, 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 sini ya Nanti yang dites yang ini Aku nanya dong sama Bang Joko Bang, liat scriptnya dong Mana nih yang harus aku hafalin? Oh enggak, kita gak kayak gitu Kita lupain script Jadi nanti ceritanya gini ya Aku jadi Pak RT Kamu jadi penghuni warga Dan sejak kamu pindah ke Rusun ini Banyak barang-barang hilang Oke, jadi ini gak ada script Kamu harus ngarang sendiri Menarik juga Jadi yaudah Jadi yang dia butuh adalah Tektokan yang kita berdua Tapi kan ini tinggal di rumah Rusun Punya pengalaman gak sih untuk tinggal di rumah Susun atau di apartemen Kalo apartemen sama rumah Susun sama gak sih? Beda sih beda Masilitasnya udah beda Tingkatnya sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih